Ya hafir ya jaleh Fasih membaca Al-Quran, hafalan Asmahullah Husna dan menampilkan tarian Arab Beginilah kemampuan siswa TK Al-Amin yang ditampilkan pada acara pelepasan anak didik kelas B Nilai-nilai agama Islam memang menjadi materi utama yang diajarkan oleh pihak sekolah kepada anak didiknya Seperti yang dijelaskan Kepala TK Al-Amin Zailani Nilai-nilai agama menjadi pelajaran utama yang diberikan sekolah agar menjadi bekal bagi anak dalam menghadapi era globalisasi yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam Lembaga pendidikan anak usia dini ini setiap harinya pun dituntut untuk mengenakan pakaian tertutup, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan Pelajaran mengaji, menghafal surah, mempelajari tata cara sholat dan wudhu maupun sholat berjamaah menjadi materi yang ditanamkan pada anak-anak di sekolah ini Salah satu orang tua murid TK Al-Amin Idrus Supyan menjelaskan dengan menanamkan nilai-nilai agama sejak dini kepada anak Ia berharap dapat menjadi bekal anaknya dalam menjalani kehidupannya nanti Pendidikan di sini sangat bagus karena sangat menjauhkan pendidikan agama Islam Kepala TK Al-Amin Zailani menjelaskan Sekolahnya memang menjadikan agama sebagai landasan pendidikan yang diberikan pada anak usia dini Karena menurutnya pada usia inilah perkembangan otak anak terbentuk hingga berpengaruh sampai si anak dewasa Ia mengharapkan agar anak didiknya dapat selalu menerapkan nilai agama dalam kehidupan Kita ajar sejak dini Pak, nilai-nilai keagamaan Baik itu tentang cara membaca Al-Quran maupun tata cara pengetahuan-pengetahuan yang agama lainnya Pertanyaannya adalah agar mereka bisa menerapkan nilai-nilai keagamaan pada masa-masa berikutnya Pak Sebagai informasi, di tahun ini TK Al-Amin berhasil meluluskan sebanyak 40 anak didik Yang rata-rata dari mereka ini nantinya akan melanjutkan ke sekolah dasar berpendidikan Islam Muhammad Fauzi, TV Tabalong melaporkan